Intro Ketua tim penggerak PKK Darwati Agani mengajak para perempuan di Aceh untuk lebih peduli terhadap kesehatan payudara lewat pemeriksaan rutin atau pendeteksian dini atas penyakit kanker payudara Hal itu didasari dari banyaknya perempuan yang menderita penyakit tersebut Satu dari delapan perempuan berpotensi terkena kanker payudara. Penyakit ini merupakan pembunuh nomor dua setelah kanker cervix, apalagi selama ini lebih dari 50% pasien datang dalam keadaan stadium lanjut sehingga tidak bisa survive Deteksi dini dapat mencegah kanker payudara stadium lanjut sehingga banyak perempuan yang terselamatkan, kata Darwati saat kampanye deteksi dini kanker payudara ibu daran Simpang 5 Bandar Aceh, Minggu 30 September 2018 Darwati yang juga ketua Yayasan Kanker Indonesia atau IKI Provinsi Aceh mengajak masyarakat lewat aksi peduli itu untuk lebih peduli akan menyintas kanker payudara masyarakat diminta waspada jika menemukan benjolan atau tanda-tanda adanya kelainan pada payudara Kita melaksanakan aksi peduli terhadap penyintas kanker payudara yang mana besok mulai tanggal 1 Oktober bulan Oktober itu adalah bulan peduli kanker payudara Jadi kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah untuk menyebarkan kepada dunia, kepada semuanya bahwa kanker payudara itu adalah hal yang sangat apa namanya, sangat perlu kita waspadai karena kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah kanker serpik dan biasanya pasien kanker itu datang sudah dengan stadium lanjut Nah, hari ini kita membuat aksi di sini untuk mengabarkan bahwa kalau dideteksi secara awal penderita kanker payudara itu bisa disembuhkan sehingga kita berharap dengan kegiatan seperti ini semua orang menyebarluaskan menyebarluaskan tentang apa yang kita lakukan hari ini kepeduluan kita semua kepada seluruh perempuan dan seluruh penyintas kanker penjara sehingga ke depannya kita berharap 2030 tidak ada lagi penyintas kanker payudara yang stadium lanjut memasihnya sebagai tanda pelar buangnya janggan payudara kebiasaan setelah menyebaran University of China mother Campbell Terima kasih telah menonton!